Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pak Pagi hari ini, baik ibu-ibu Selamat pagi pak Alhamdulillah Oke pak Oke, seperti biasa ibu-ibu Untuk mengawali kegiatan kita ini Jangan lupa kemerahnya dihidupkan Sebagai laporan kegiatan awal dari Kegiatan tutorial webinar Sudah bergabung ke kelas Kita baru 7 orang ya dari 12 Sudah banyak pak, sudah banyak Sudah banyak ya? Ya baru 7 ini ibu Ya 7 ini 8 yang bapak Sudah masuk ke kelas Yang ada kita screenshot dulu ibu ya Yang lupa senyum manisnya pada pagi hari ini Menyongsong matahari terbit Izin juga bapak meng-sharenya di group Supaya terdokumentasi Atau sama-sama bisa kita lihat Yang lupa akan juga Dalam bentuk model lain Yang pakai kursi Masa-mesa ya Yang sudah nampak oke oke terima kasih ibu-ibu yang sudah mengaktifkan kameranya perlu kita ketahui ibu-ibu sekalian bahwa untuk kegiatan kita pada pagi hari ini ya untuk lebih terkontrol siapa yang sudah masuk ke kelas silakan ibu-ibu menulis kehadirannya di menu chat di meeting chat ini silakan ditulis kehadirannya supaya terikot oleh teks masih banyak loh sambil menulis Bapak juga akan menandakan absen Bapak sudah hadir ada di sini itu kau jana ya Hai kemudian untuk pembina kemudian ibu Gustin ibu Afidang kemudian ibu Bani ya ini dari kelihatan ibu Arlina kemudian ibu Ika itu yang baru hadir ya yang belum ibu Dewi Kartika saya ibu Eka Pertiwi ibu Fitriah kemudian ibu Hikmah dan ibu Julianti itu yang belum terlihat di dalam pagi hari ini di dalam web kita oke ibu-ibu sekalian ya perlu kita ketahui bahwa sebelum Bapak memberikan feedback terhadap terhadap kegiatan mandiri kita yang sudah kita lakukan pada satu minggu antara tuat dua dan tuat tiga ya yang mana kemarin kita punya aktivitas mandiri maswa menyusun rencana perbaikan pembelajaran siklus 1 ya dia mengacu pada masalah yang sudah diidentifikasi dan numusannya kemudian selain itu ya ibu mahasiswa juga merancang perbaikan pembelajaran siklus 1 dan rujukan teori yang mendukung minimum lima ya sebagian dari rujukan dari praktek 1 dikirim di LMS untuk direview nah terkait dengan ini tentunya Bapak juga sudah menyampaikan beberapa tugas yang sudah disampaikan pada tuat yang ke tuat yang kedua ya diantaranya ya seperti yang aktivitas tadi pertama menyusun rancangan perbaikan pembelajaran untuk siklus 1 yang bisa dalam bentuk RPP kemudian mencari rujukan rujukan hal-hal dari pembicaraan masalah yang dianggap solusi di dalam masalah-masalah yang teridentifikasi namun sebelum kita membahas itu lebih jauh perlu diketahui ibu-ibu sekalian ibu-ibu nanti pada minggu ini tugas praktiknya ini Bapak share juga supaya nanti tidak lupa ini Bapak dikirim ke menu chat kemudian Bapak juga kirim di WAGRO supaya bisa dibaca nanti nah ini aktivitas ya mandiri eh setelah bertiga nah itu sudah di-share apa diantaranya diantaranya tugas yang harus kita lakukan secara mandiri nanti pertama ibu-ibu memperbaiki dan memfinalkan uraian dan paragraf identifikasi masalah ya rancangan perbaikan siklus 1 yang disertai yang sisipan beberapa rujukan seperti apakah itu bersumber dari Google Scholar jurnal maupun lain sebagainya nah kemudian yang kedua nanti ibu-ibu melakukan simulasi ya melakukan simulasi siklus 1 nanti jangan lupa siklus 1 nya divideokan walaupun disini ditulis 3-5 menit Bapak kira 3-5 menit ini memang terlalu pendek Bapak kira nanti menyesuaikan saja sehingga siklus 1 itu bisa terlaksana yang baik nah tentu simulasi ini kalau disini dapat dilakukan ya tanpa anak ada berisi kegiatan pemuka kegiatan inti kemudian kegiatan penutup nah yang terdapat di dalam rencana perbaikan pembelajaran atau FFP yang disusun untuk siklus 1 video ini nanti dikirim di LMS beserta rencana perbaikan siklus 1 dan lemar refleksi yang sudah diisi oleh mahasiswa itu yang kedua yang harus dikerjakan kemudian yang ketiga pada minggu ini yang harus kita kerjakan nanti apabila seandainya ibu-ibu ada yang tidak bisa memvideo yang baik karena untuk memvideo kanya itu kan membutuhkan orang yang memegang kamera atau kameranya bisa dipakai digunakan dengan menggunakan tripod ya kalau seandainya terkendala nanti terkait dengan hal ini semua ya tentu nanti harapan kita ibu-ibu bisa juga menggunakan video tapi bapak sarankan hindari menggunakan video menggunakan foto mohon maaf karena foto itu tidak begitu jelas ya kegiatan siklus yang dilakukan kenapa karena foto itu tidak bisa memberikan auditisasi kemudian foto juga memberikan keterbatasan tidak memberikan informasi dalam bentuk visualisasi nah maka dari itu bapak lebih cembung kepada kita semua untuk memvideokannya ya nah kemudian nanti terkait dengan pengumpulan video ya nanti ibu-ibu kalau seandainya lms tidak bisa menerima file yang besar nanti ibu-ibu bisa bisa melakukan upload di jaringan internet seperti di OneDrive Google Drive atau yang sejenisnya tapi yang sifatnya itu berbagi nah dengan demikian tentunya nanti waktu mengumpulkan di lms cukup dengan linknya saja namun demikian jangan lupa link yang dikirimkan itu benar-benar bisa diakses nah untuk memastikan itu boleh dicoba dengan mengirimkan ke WA nanti teman yang lain mencoba untuk membukanya nah setelah itu dipastikan benar-benar bisa dibuka oleh orang lain baru dikirim ke lms karena video itu akan diperiksa ya tentang terkait dengan apa yang dilakukan pada siklus 1 nah kemudian berikutnya yang keempat tugas mendiri kita pada minggu ini yaitu Bapak akan melakukan review dan nilai video simulasi yang dikumpulkan sebagai dasar bagi masyarakat untuk menyusun refleksi kemudian nanti mahasiswa yang tersangkutan memperbaiki rencana siklus keduanya berdasarkan hasil review video simulasi siklus 1 yang nantinya disusun dalam bentuk refleksi kemudian nanti Bapak akan memberikan penilaian juga ya dengan menggunakan alat penilaian simulasi PKP pada lampiran 5 nilai ini merupakan bagian dari nilai tugas praktik 1 sebagaimana yang kita ketahui ya atau Bapak tampilkan sebentar ibu 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 bagian dari pertama itu dokumen simulasi siklus 1 ya dalam bentuk rpp dan refleksinya kemudian selama apa selama kegiatan mendiri nanti ibu melakukan simulasi siklus 1 itu nah tentu siklus 1 yang dilakukan itu harus dilengkapi dengan video nah video simulasi itulah yang kita maksud di dalam tugas yang keempat tadi seperti yang bagian yang ini yang merupakan penilai dari tugas praktik 1 nah kemudian berikutnya sebelum kita melakukan kegiatan tutorial webinar yang keempat nanti Bapak sudah bisa memberikan umpan balik terhadap hasil simulasi refleksi dan refleksi siklus 1 nanti Bapak kira di mana paling tepatnya disini disarankan melalui WA atau email nanti kita sepakati saja tapi kita coba juga lihat nanti apakah ada peluang apa peluang untuk didiskusikan di di LMS ya karena sebaiknya dilakukan di LMS atau nanti kita bikin apa forum diskusi satu lagi yang untuk membahas tentang umpan baliknya terhadap hasil simulasi refleksi 1 siklus 1 melalui AMS di bagian diskusi supaya nanti karena dokumen di WA pertama dia tidak bisa direcord oleh kelembagaan kita maupun di Ibu itu juga nah supaya jejak digitalnya ada nanti kita upayakan itu kita diskusikan di LMS nah kemudian Ibu berikutnya ya Bapak akan memberikan penugasan langsung kepada masyarakat untuk menyusun rencana perbaikan siklus 2 nah berdasarkan itu nanti tentunya Ibu sudah bisa melihat dari proses dari siklus 1 ya nah tentu tetap berpedoman terkal Waalaikumsalam minggu silahkan bergabung ibu iya maaf saya LMS nya nggak bisa masuk karena katanya sandi saya diserang jadi baru menghubungi pihak Oh coba oh berikutnya yang terakhir untuk kegiatan aktivitas kita dalam minggu ini ya kita memperbaiki berkah-berkah yang diberikan masukan dari tutorial ya baik itu yang terkait dengan rencangan perbaikan pembelajaran siklus begitu nanti kita juga bersamaan dengan apa bersamaan dengan karya yang kita tulis seperti laporan untuk pita api nah seperti ini nah ini kan sudah bisa dilihat gitu kan mulai dari latar belakang ini sudah harus mulai ditulis ibu-ibu dengan lapi misalnya latar belakang itu atau menjelaskan latar belakang terkait masalah yang diteriti baik dari fakta yang ditemukan begitu juga teori-teori baik itu dalam bentuk pendapat ahli maupun hasil penelitian orang terdahulu begitu juga dengan terkait dengan peraturan-peraturan contohnya misalnya di dalam kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajaran misalnya pada kegiatan pendahuluan ada lima komponen yang harus dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran misalnya nah tentu tapi berdasarkan peraturan di permendikmu tentang standar proses yaitu nomor 22 tahun 2016 ya nah rupanya misalnya itu tidak dikesanakan sejarah seluruh hal nah itu juga bisa menjadi dasar bagi ibu-ibu sebagai bentuk dari temuan atau identifikasi masalah nah tentunya hal itu ditulis di dalam RPP gitu kan rencana perbaikan pembelajarannya mulai dari siklo 1 nah tentu begitu juga dengan identifikasi masalahnya dari teori maupun aturan yang sudah dibentukan yang fakta yang berbeda yang dilaksanakan nah maka disitulah kita akan sebutkan dia itu sebagai sebuah masalah nah maka dari itu tentunya masalah yang dimaksud itu dianalisis nah isi dianalisis itu pertama menjelaskan masalah yang dipilih apa karena ada mungkin banyak masalah yang ditemukan kan tetapi dari semua masalah tentu kita ingin katakan bahwa kadang-kadang ada masalah yang kita prioritaskan nah tentu sebagaimana yang bapak informasikan terdahulu itu terkait dengan sejauh mana kita dapat mengelompokkan masalah-masalah itu sehingga nanti dengan solusi yang kita berikan sebagai alternatif di dalam menjelaskan masalah itu dapat diatasi dengan baik nah berikutnya begitu juga dari masalah yang dipilih penjabatnya apa dampaknya apa rekena solusinya apa nah setelah itu nanti baru kita masuk kepada umusan masalah nah kriteria dalam umusan masalah itu lebih baik sekalian yang pertama bila merumusan itu harus menyebutkan kompetensi yang ditingkatkan itu apa subjek yang diteliti itu siapa kalau misalnya kemarin kita pernah berdiskusi pada tutorial webinar yang kedua tentang peningkatan peningkatan pemahaman ya pemahaman dan hasil belajar siswa melalui media pembelajaran bisa ditentukan medianya apa atau media itu dalam bentuk integrasi atau dalam bentuk kombinasi bisa juga demikian nah maka dari itu tentunya disana kita menyusun rumusan masalah nah kita harus menyebutkan kompetensi yang ditingkatkan itu apa misalnya meningkatkan pemahaman meningkatkan hasil belajar nah maka kata itu tidak bisa ditinggalkan kemudian begitu juga dengan subjek yang diteliti nah subjek yang diteliti ini kan apa siswa peserta didik nah tentu peningkatan kompetensi yang dimaksud apakah itu pemahaman maupun hasil belajar tentu terkait dengan status siswa sebagai subjek yang diteliti kemudian menyebutkan cara perbaikan pembelajarannya maka tadi melalui misalnya media pembelajaran gitu kan atau misalnya model dan media pembelajaran bisa juga kemudian berikutnya berkaitan dengan latar belakang berarti rumusan masalah itu erat umumannya dengan latar belakang yang sudah disuruh yang menjadi temuan dan analisis masalah kemudian jangan lupa karena ini rumusan masalah biasanya dia mengandung kata tanya dan tanda tanda tanya jadi kata tanya itu ya apakah bagaimana dan seterusnya nah itu ibu-ibu terkait rumusan masalah kemudian untuk tujuan perbaikan dan tak lepas dari rumusan masalah ini jadi tujuannya jelas dan logis tujuan konsisten yang rumusan masalah jadi kalau misalnya contoh rumusan masalahnya apakah ya apakah pemanfaatan media kombinasi antara bla 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 dengan bla bla ya dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa nah maka dari itu kalau kita buatkan dia itu sebagai tujuan dari penelitian ya atau perbaikan atau perbaikan berarti tujuan itu bisa berbunyi dalam bentuk meningkatkan jadi kata tanya dihilangkan ya jadi meningkatkan meningkatkan pemahaman dan hasil belajar melalui kombinasi beberapa media kalau menggunakan strategi sebutkan strategi berikutnya nah itu yang gambaran terkait dengan yang ada di bagian pendahuluan ya begitu juga yang pemanfaatan kalau perbaikan ini tentunya diantaranya kita untuk mengembangkan hasanah ilmu pengetahuan dalam rangka memecahkan permasalahan terkait dengan apa yang kita teliti nah kemudian tentu ini juga ditulis dengan jelas dan logis dan manfaat nyata terhadap pembelajaran seperti apa kita harapannya bagi yang punya ide mungkin kemarin menulis skripsi misalnya ditambah dalam rangka misalnya penyiasaan study program berbagai ilmu atau BI nah itu bisa juga dimasukkan tidak masalah nah kemudian tentu nanti ada hubungannya dengan kajian pustaka gitu kan nah kemarin ada yang bertanya tentang pengembangan instrumen nah Bapak ada memiliki robot video yang Bapak mengajar kebetulan atau melakukan bimbingan di channel Bapak itu banyak sekali banyak sekali video tentang pendidikan jadi memang itu setiap Bapak punya kesempatan untuk melakukan record nah kesempatan itulah yang Bapak gunakan untuk dipublish kembali supaya nanti orang-orang ataupun siapa saja itu bisa mengaksesnya dan memberikan manfaat bagi kita semua nah itu harapannya oke ibu-ibu sekalian kita coba melihat apa yang sudah kita lakukan dari aktivitas yang yang sudah disampaikan ya pada tutorial webinar kedua ya ini berkaitan dengan penyusunan rancangan perbaikan pembelajaran siklus satu yang mengacu pada masalah yang sudah teridentifikasi dan umusannya dan yang kedua rancangan perbaikan siklus satu dan menunjukkan teori yang mendukung setidaknya lima sebagian dari tugas tugas praktik satu nah maka dari itu tentunya apakah ibu-ibu sekalian sudah mengumpulkannya di di LMS atau seperti apa ibu-ibu sudah sudah ya ini bapak baru mau mencoba membuka LMS kita pada web kedua tab kedua ketiga ya tugas dikumpulkan dua pak kedua ya iya pak cek upload tugas praktik 1B 1B ini bapak coba share screen supaya kita sama-sama menyimaknya atau melihatnya bisa terlihat ibu saya ini jaringannya agak berat sepertinya tapi menjelang ini buka bapak ingin memberikan informasi Alhamdulillah pagi hari ini tulisan bapak dipublish di jurnal cekrawala ilmiah ya banjangjornal.com ini belum masuk cinta belum ada cintanya tapi bapak berharap tulisan ini akan menambah citasi bapak ini kalau ditanya pak 60 tulisan ini ada 66 nah ini banyak pak nulis ini kebetulan keahliannya teknologi pendidikan jadi banyak tentang teknologi karena homebashnya diprodu di PAI banyak juga penerapannya di PAI nah tulisan yang terakhir terbit pagi ini ini kompetensi profesional guru untuk meningkatkan hasil belajar nah ini mungkin juga bisa bagi beibu ya untuk menjadikan acuan di dalam menyusun kajian pustakanya ya terkait dengan laporan pada bab kedua ya kajian pustaka nah tentu teori-teori yang mendukung ya mendukung hasil apa proses penelitian ibu-ibu nah karena itu akan menjadi nanti akan dikembangkan menjadi instrumen penelitian karena instrumen penelitian itu harus disusun sedemikian lupa sehingga nanti kita dapat melakukan penelitian yang baik nah maka dari itu ibu-ibu nanti kita coba untuk tetap intensif ya di dalam melakukan konsultasi namun demikian ya bapak ingin katakan juga kebetulan juga dengan apa pekerjaan yang berat pada minggu ini menjelang tuat yang kelima kita punya waktu yang cukup panjang nih ibu-ibu kalau berdasarkan daftar hadir daftar hadir ini tuat ketiga itu tanggal 24 April tapi tuat yang kelima itu tanggal 8 April artinya dari tanggal 24 ini kita punya waktu 2 minggu yang akan datang nah maka dari itu tentunya kita ingin katakan bahwa nanti kita punya peluang yang cukup luas kalau seandainya nanti bagi yang muslim nanti lebarannya tanggal 2 atau tanggal 3 kalau tanggal 2 berarti lebaran ke 1 2 3 4 5 6 7 lebaran ke 7 kita sudah mendiskusikannya walaupun saya ingin katakan pasti ibu-ibu semua sibuk di minggu ini untuk mempersiapkan lebaran bagi yang merayakannya nah maka dari itu tentu tidak kalah pentingnya ya ya bagaimana kesiapan lebarannya bagus kemudian tugas yang enggak lumayan berat ya di dalam proses ini tentu juga bisa dikerjakan yang baik nah supaya nanti ibu-ibu bisa mengerjakan tugasnya yang baik begitu juga bapak yang melakukan review atau pendampingan atau menganalisa dari apa yang dikerjakan itu bisa juga melakukannya dengan baik itu harapannya nah kemudian ibu-ibu sekalian ya selain itu ibu-ibu nanti silahkan cek saja nama bapak di sekolah kalau ada yang bisa digunakan gitu kan jadi kebetulan pak Nuzli punya sampai saat sekarang sudah punya berapa buku ya 1 2 3 4 ya ada 4 buku nah diantara buku yang pak Nuzli tulis diantaranya adalah mana ya dalam ini 2021 yang ini kemanfaatan teknologi pendidikan dalam dalam pembelajaran ini buku pak Nuzli yang pertama buku yang kedua bapak menulis sebagai auditor ya auditornya buku mana ya kata menulis manajemen pendidikan kemungkinan kepala sekolah dalam meningkatkan akreditasi ini nama bapak yang namanya ketiga penulis pertama ini ini buku yang kedua kemudian buku yang ketiga itu tentang metode pembelajaran dalam student center learning disitu bapak menulis tentang metode pembelajaran tusker nah kemudian satunya lagi buku bapak itu tentang manajemen pengembangan manajemen media pembelajaran nah itu sekarang lagi proses terbit insyaallah mudah-mudahan menjelang kemarin ini akan terbit nah ada satu bab disitu ya yang bapak tulis bersama dosen dan guru entah dari mana-mana sama seperti bapak sebuah auditor itu penulisnya dari mana-mana nah karena bapak itu asesor ya mungkin dipercaya untuk untuk melakukan audit terhadap tulisannya tulisannya ditulis oleh teman kita yaitu Zain nah Zain ini punya tulisan tentang manajemen pendidikan yang terkait dengan akreditasi nah karena bapak ini selaku asesor juga memahami tentang ini maka hasil dari tulisan itu di audit nah itu ibu-ibu informasi yang perlu Pak Nusri sampaikan nanti silahkan cek saja di google sekular kalau misalnya ada tulisan Pak Nusri yang mau dikutip tapi kalau seandainya ibu-ibu itu mau mengutipnya di tempat yang lain juga boleh misalnya seperti yang bapak sampaikan pada minggu yang lalu contoh tentang peningkatan hasil belajar misalnya siswa kalau ada mata pelajaran khusus ini banyak beberapa tulisan nanti coba buka kalau menurut misalnya Asution yang menulisnya di studio ini kan bisa diakses ibu-ibu kita coba buka sebagai contoh ini di Winbanton metode pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa nah nanti ibu-ibu bisa melihatnya dalam butuh pdf ini seperti ini nah ini tulisannya coba lihat disini bagaimana metode yang digunakan di dalam meningkatkan hasil belajar nah itu nanti bisa diambil yang mana yang relevan ya relevan untuk kita gunakan sebagai kajian pustaka yang ada di bab dua nah sebagai contoh bisa juga yang lainnya juga seperti itu atau misalnya kita share saja di internet misalnya peningkatan peningkatan hasil belajar siswa nah kalau searching di internet jangan jangan lupa nanti harus lihat dulu situsnya atau website yang ditempat dipublikasikan jangan nanti ibu-ibu misalnya mengutip yang yang sebenarnya itu kurang relevan misalnya relevan seperti apa mungkin ada mahasiswa S1 yang menulis di blog contohnya yang mana coba bapak buka yang berikutnya kalau ini punya individu nah yang seperti ini taman rumput ilalang kan blogspot.com nah tentu kalau yang seperti ini ibu-ibu harus cek dulu lihat profile dari yang menulis apakah yang menulis ini punya keahlian pada ibu-ibu ini atau tidak kalau seperti ini tentu bapak ingkatakan ini tidak recommended untuk dilakukan sebagai kenapa kita tidak tahu bagaimana profil seorang penulis ini kalau seandainya dia itu misalnya dosen dia menulis tentu kita yakin jangan jangan ini sama-sama mahasiswa ini mahasiswanya belum selesai satu lagi nah tentu tidak recommended nah kemudian yang recommended itu tentu kita harus melihat dari sisi misalnya contoh kalau surat kabarsanggau dotgo id ini mungkin coba kita lihat kalau disini ini berarti punyanya pemerintah upaya peningkatan hasil belajar menggunakan teknik verser otps tim verser di kelas pada mata pelajaran tapi punya pemerintah biasanya enggak apa enggak perlu publish disini kan ini akun pemerintah tapi enggak tahu dia kita nah kalau akun seperti ini tentu ini punya pemerintah juga diyakini kemudian sebagai contoh yang lain misalnya faktan ya dotgo id nah coba kita lihat siapa faktan ini nah coba kita lihat kontak use siapa orangnya jadi kalau misalnya sulit untuk mengidentifikasi tingkat akurasi dari sumber maka nanti diabaikan saja seperti contohnya disini repository ini kan win su win win eee universitas negeri sumatera utara ini diyakini pasti dia kan ini punya kampus gitu kan ini sebagai contoh ini punya kampus fakultas imut terbiak keguruan win sumatera utara nah tentu disini coba lihat supaya peningkatan hasil belajar jadi ibu juga bisa mengutip dari teori kitnya gitu kan sebagai padanan tapi perlu bapak getahui sampaikan bahwa kalau ibu misalnya kopas misalnya contoh disini pengertian pembelajaran misalnya kalau ini dikopas secara langsung nanti pasti dia terindikasi tingkat plagiasinya menjadi tinggi maka dari itu nanti silakan dikutip ini tapi dalam bentuk narasi yang berbeda kalau kalimat yang berbeda atau narasi yang berbeda dan maksud yang sama nah maka itu terindikasi menjauhkan dari tingkat plagiasi nah itu perlu diperhatikan di bebo karena apa sebagaimana yang kita sepakati bahwa laporan PKP kita tentunya tidak boleh lebih dari 50% dan masing-masing sumber itu masing-masing sumber itu nanti upayakan tidak juga lebih dari 4% nah contohnya seperti apa misalnya contohnya bentar Bapak coba buka yang Bapak cek belumnya Ibu siapa ya Ibu Pebrina misalkan ini nah ini Ibu Pebrina analisis videonya ini kan Bapak cek nih tingkat plagiasi nah nanti disininya tidak lebih dari 50% tapi yang bagian ininya tidak boleh lebih dari 4% nah supaya apa supaya tidak menonton kita itu mengutip ya punya orang lain gitu tapi kalau 4% berarti hanya 4% saja karena kalau laporan kita itu misalnya 100 halaman anggap 100 walaupun tidak harus 100 gitu kan maka nanti dari 100 itu tentu kalau seandainya 25% pasti 25 halaman ini kalau dikumpulkan nah maka dari itu kalau 4% 4 halaman kalau dia itu jumlah maksimum laporan kita itu 50 artinya kalau dia itu 4% berarti sekitar 2 halaman 2 halaman itu kan banyak ya banyak maka dari itu nanti ibu-ibu sekalian itu perlu diperhatikan nah itu contoh kita coba untuk melakukan check terkait yang sumber nah begitu juga misalnya kalau ibu-ibu misalnya contoh mengakses pustaka uti ya pustaka uti misal contoh misal bapak mengajar selain ini mata kuliah ini ada mata kuliah terpadu pembelajaran terpadu ya pembelajaran terpadu dsd ya nah nanti ibu-ibu bisa buka buku ini kan nah buka tapi harus tahu password 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 yang digunakan oleh masing-masing kita nanti tinggal dibuka saja nah disini bisa kita akses kita juga bisa kutip buku-buku yang kita gunakan termasuk juga yang dalam bentuk apa metodologi penelitiannya ya ini terkait dengan misalnya apa buku PTK misalkan coba kita cek PTK ya ini yang terbaru ya di PTK ini kita coba buka nah seperti ini jadi misalnya kita mau melihat bagaimana pengumpulan data gitu kan nah tentu ada disini yang bisa kita kutip gitu kan yang nanti akan kita masukkan ke dalam bab 3 ya yaitu terkait dengan pelaksanaan perbaikan nah tentu disitu kan ada tentang beberapa hal yang ada hubungannya dengan metodologi penelitian nah itu barangkali buku penjelasan bapak yang ada hubungannya dengan beberapa hal dari yang kita lakukan oke buku dari tugas yang kita kerjakan mungkin bapak kita langsung saja masuk pada bagian ini iya izin bapak mau membuka apa membuka LMS ya ini sudah banyak yang buka terlalu lambat ini sudah terbuka nah nanti kita minta kesediaan diantara kita kalau kemarin Eka Pratiwi Pertiwi belum menyampaikan tugas Ibu Dewi Kartika Ibu Hikmah ini kebetulan Ibu-ibunya enggak hadir juga gitu kan karena Bapak lihat Ibu-ibu Pratiwi belum pernah hadir belum pernah hadir sementara kalau Ibu Dewi Kartika tutorial webinar pertama ada hari ini pas sudah masuk atau belum nah terkait dengan tugas yang mau direview adakah ibu-ibu yang sudah menyampaikan tugas itu yang mau ataupun bersedia didiskusikan silahkan Ibu-ibu ada atau Bapak tunjuk aja jadi Bapak tunjuk aja atau Bapak lupa ya dulu ada pengundian itu lupa Bapak Bapak situsnya apa namanya aduh gak ingat Bapak bisa diundi sebenarnya kalau misalnya apa gak ada yang mau ada pengundinya pakai jaringan internet tapi Bapak lupa situsnya apa nantilah Bapak cari oke disini yang sudah menyampaikan tugas ini Bapak urutkan berdasarkan yang paling duluan menyerahkan tugas yang pertama kali ibu herlina purwandani ada ibu herlina ada ibu ibu herlina gak ada ya ada ibu herlina sepertinya ada halo ibu herlina ibu herlina iya nah apakah ibu persedia untuk tugasnya kita review sama-sama ada iya iya ibu menggunakan perangkat laptop atau handphone ya boleh mau share screen sendiri atau di share screen kan ibu apa saya share screen ya bisa ibu share screen kalau bisa ibu saja share screen ini saya tutup silahkan ibu selamat selamat menikmati bisa ibu loadingnya lama disini pakai handphone iya pak bisa di horizontal kan posisi handphone supaya dia lebih lebar sudah muncul belum ya sudah jadi sebelum kita mendengarkan mungkin di horizontal kan bisa ibu ini kalau vertical biar tag nya jadi lebar jadi bisa kita lihat gitu kan sudah pak ini posisi handphone nya masih vertical ya dilintangin bu maksudnya ya handphone nya yang di hp nya dimilihnya iya hp nya kalau nanti kan biasanya otomatis kalau sudah diaktifin pakai rotasi rotasinya diaktifin dulu ya ini gak otomatis oh gak gak bisa otomatis ya ibu-ibu yang lain bisa terlihat bisa oke jadi sebagaimana yang tugas yang sudah diberikan bapak mau mengingatkan kembali bahwa dari tugas pada minggu yang lalu ya kita diminta untuk menyusun rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1 ya nah tentang masalah yang sudah diidentifikasi kemudian nanti dirancang setelah itu nanti sebutkan rujukan teorinya apa nah sebelum kita masuk menjelaskan ini kita minta juga dari awal gitu kan misalnya terkait dengan yang dilihat apa fakta yang ditemukan di lapangan kemudian nanti yang mana yang menjadi dasar mengatakan bahwa itu masalah ya dan masalah apa yang teridentifikasi kemudian dari masalah yang teridentifikasi itu tentu harus kita lihat kenapa masalah itu yang dipilih penyebabnya apa dampaknya apa rencana solusinya apa nah barulah berikut bagaimana rumusan masalah dan masuk kepada rencana perbaikan nah silakan nah silakan ibu untuk memulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam disini di lampiran 4 ada bagian format perencanaan perbaikan pembelajaran saya mengambil fakta atau data pembelajaran yang terjadi di kelasnya yaitu di kelas 2 data yang diperoleh dari hasil belajar siswa kelas 2 SDIT baru lulus siswa yang mendapat nilai tidak tuntas berjumlah 5 orang sedangkan siswa yang mendapat nilai tuntasnya itu berjumlah 10 orang dengan nilai-nilai rata-ratanya 63,4 diidentifikasi masalahnya dari hasil pengamatan hasil belajar siswa kelas 2 SDIT baru lulus pak sehat dari hasil pengamatan hasil belajar siswa kelas 2 SDIT baru lulus pada pembelajaran tematik masih terdapat beberapa siswa yang kesulitan membaca sehingga pada saat mengerjakan tugas-tugas belum mencapai nilai KKM analisis masalahnya guru tidak menggunakan media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa untuk meningkatkan kekaterampilan membaca dan memudahkan siswa agar dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru alternatif dari prioritas pengecahan masalahnya penulis melakukan dua siklus perbaikan dengan menggunakan media kartu kata bergambar untuk meningkatkan keterampilan membaca dalam pembelajaran sebenarnya disini bahasa Indonesia siapa salah nulis mapelannya fokusnya bahasa Indonesia dengan menggunakan metode struktural analitik sintetik pada siswa kelas 2 SDT baru belum rumusan masalahnya apakah penggunaan media kartu kata bergambar dengan menggunakan metode struktural analitik sintetik dapat meningkatkan keterampilan membaca pada siswa kelas 2 SDT baru belum disini RPP perbaikannya RPP perbaikan pada siklus 1 saya mengambil di tema 4 tentang hidup bersih dan sehat pembelajaran ke 1 yang pemilihan ini sudah sesuai dengan masalah yang ditemukan ibu bisa dijelaskan iya pak jadi di dalam kelas saya itu sebenarnya waktu semester 1 itu sebagian siswanya itu kan dari total 15 siswa itu ada 8 orang siswa yang belum bisa membaca membacanya itu belum lancar tapi di semester 1 ini ada peningkatan jadi sekarang tinggal 5 orang yang membacanya itu masih sulit bahkan membedakan huruf aja terkadang masih susah mungkin dari mungkin dari rumahnya sendiri dia orang tuanya tidak mengikutkan anaknya terus kemudian memang anaknya ini maaf cara berpikirnya di segi kognitifnya itu agak lambat gitu pak jadi itu kalau misalnya terutama pada materi bahasa pada materi bahasa Indonesia kalau ada untuk menjawab soal membacanya saja masih kesulitan tapi di dalam masalah yang teridentifikasi kan hasil belajar ini bu bukan keterimu membaca hasil belajar masih terdapat beberapa siswa yang kesulitan membaca iya jadi dari kesulitan membaca itu hasil belajarnya jadi tidak maksimal tidak mencapai KKM gitu pak tidak nah dari yang apa dari tema yang dipilih ya tema yang dipilih ini ada hubungannya dengan peningkatan kemampuan membaca saya menggunakan dari ini nanti untuk dijadikan media pembelajarannya seperti disitu kan misalnya kosa kata tentang yang berkaitan dengan materi itu pak nanti saya buatkan disitu kartu-kata bergambarnya untuk memudahkan sesuai itu membacanya gitu pak jadi bisa mendeskripsikannya juga untuk mengerjakan latihan seperti itu nah apa yang bisa lagi bu jelaskan terkait dengan rencana solusi yang ditawarkan ini sebagai alternatif silahkan lanjutkan penjelasan ini dijelaskan saja jadi dari masalah diyakini akan dilakukan alternatifnya sebagai solusi pengincan masalah lakukan misalnya tadi sudah memilih apa tema ya dalam tema itu memilih standar kompetensi tentang mengenal kosa kata dengan melatih keterampilan membaca menggunakan media cuman sebelum ikut menjelaskan mungkin coba lihat lagi apakah ini memang standar kompetensi atau kompetensi inti ini kemudian nanti dari yang diyakini ini tentunya kompetensi dasar mengenal dan membaca huruf kata kalimat berasal kartu kata bergambar dengan konsep lingkungan sehat dan tidak sehat di sekitar nah tentu disini karena tadi yang solusi perbaikannya itu adalah menggunakan alternatifnya apa itu dengan menggunakan media ya siklus perbaikan menggunakan media kartu bergambar kemudian meningkatkan terambilan membaca nah maka dari itu disini juga disebutkan menggunakan metode struktural analitik sintetik kan nah maka disini nanti dijelaskan di dalam rencana perbaikan siklus satu nah yang mana yang dikatakan dengan metode yang dimaksud gitu kan yang mana medianya nah seperti itu nah tapi kalau misalnya tidak dicantumkan nanti teman-teman jadi bingung nah setelah metodenya yang dimaksud kemudian media yang digunakan bagaimana pola interaksi kegiatan pembelajarannya mulai dari kegiatan pendahuluan sampai pada kegiatan protrop sehingga kegiatan pembelajarannya ini tentu harapan kita dari masalah yang ditemukan itu tadi bisa meningkatkan hasil belajar dan bisa meningkatkan kemampuan siswa di dalam membaca nah seperti itu bisa dijelaskan lebih lanjut silahkan jadi dari permasalahan yang ada di kelas saya itu diharapkan dengan menggunakan media karena selama ini memang kalau membaca saya tidak menggunakan media diharapkan dengan adanya media ini dapat meningkatkan keterampilan membaca sehingga misalnya dalam mengerjakan tugas-tugas terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri sehingga siswa dapat mencapai nilai yang diharapkan disini itu pada situs satu pertama saya menggunakan kartu-kata bergambar itu untuk dipajang di depan kelas kemudian antara guru dan siswanya itu berkomunikasi dan siswanya juga dituntut-tuntut aktif untuk berpendapat mengenai gambar yang ada di kartu-karta bergambar tersebut kemudian guru menjelaskan konsep kata yang terdapat pada kartu-karta bergambar dan siswa memperhatikan cara guru membaca kosa kata dengan tepat nanti siswa diminta untuk maju ke depan untuk membaca masing-masing kosa kata dan guru akan menelai apakah dengan menggunakan media ini dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa terutama yang belum dapat membaca sama sekali itu nanti konsep dari metode SAS itu sendiri itu pertama kita menjelaskan disitu terbentuk dari kalimat itu menjadi membaca perkamennya itu ada kosa kata terus kemudian disitu nanti bisa dijadikan menjadi kalimat di dalam kalimat itu dia terbentuk dari beberapa kata nanti disitu kita menjelaskan cara membacanya itu misalnya per dua huruf dua huruf atau tiga huruf tiga huruf gitu pak kayak misalnya membaca nanti kita disitu penggalan katanya misalnya mem jadi bisa langsung dibaca seperti itu gak diajak per huruf per huruf jadi anak lebih cepat menangkap atau bisa membaca dengan cepat gitu pak biasanya kan kita M-E-M-M gitu kan pak kalau disini nanti M-E-M dijelaskan juga M-E-M dibaca M-M habis itu B-A dibaca B-A jadi nanti baru diperkenalkan hurufnya satu persatu gitu jadi anak diharapkan lebih cepat bisa membaca ada lagi ibu cukup sudah pak kalau ini rujukan teorinya saya mengambil dari Google Scholar juga ada 3 rujukan disini yang berkaitan dengan penelitian saya bisa dijelaskan apa yang ibu ambil dari hasil Google galing itu kalau dilihat dari apa di lembar keberapa ini ya lembar dari lembaran apa hasil rujukan ini kan ada poin nomor satu misalnya nama SD nya SD Rahayu Subang gitu kan kelas 2 SD mobile bahasa Indonesia jumlah siklusnya tiga yang sudah dilakukan jika menggunakan media bigbox gitu kan kemudian penjudul PTK menggunakan media bigbox untuk meningkatkan keterlaluan membaca kalimat sederhana gitu kan kemudian dari hasil dan kesimpulan apa kesimpulan yang diperoleh misalnya pada siklus satu 73% ya kemudian siklus 2 95% siklus 3 98% dari yang ibu ambil itu apanya yang mau diambil gitu kan dari yang nanti akan berbentuk menjadi apa tandasan teori atau kajian teori yang akan digunakan sebagai laporan PKP gitu kan walaupun disini ada deskripsi secara umum apa yang menarik di dalam beberapa ataupun di dalam tulisan ini yang akan digunakan apa yang digunakan di dalam penelitian yang akan ibu lakukan walaupun disini ibu melihatnya sebagai studi relevan disini menggunakan media big box sementara kita menggunakan kartu seperti apa yang bisa ibu jelaskan kepada kita semua supaya nanti ibu-ibu yang lain bisa memberikan saran dan masukan silahkan ibu jadi disini saya mengambil beberapa yang hampir sama dengan penelitian saya cuman disini medianya saja yang berbeda seperti mereka menggunakan yang di SDN Raya Subang ini mereka menggunakan media penelitian menggunakan media big box untuk meningkatkan keterampilan membaca kaling-kaling sederhana dan disitu saya lihat dari tiga siklus itu di setiap siklusnya itu mengalami perubahan yang cukup signifikan jadi nanti dari ya dianya itu kita bisa melihat cara-caranya penelitian menggunakan media tersebut seperti apa senang menarik siswa dan bisa cepat membaca terutama dalam membaca kalimat sederhana dan itu rata-rata itu di mata pelajaran Bahasa Indonesia seperti itu ya karena dengan penggunaan ya-iya ini dan rata-rata peningkatan hasil belajar siswa itu menjadi meningkat gitu pak oke ini jurnalnya bisa di diakses ibu enggak bisa bisa ya bapak coba 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 bapak cek yang nomor satu ini 404 nonton ibu mungkin salah link ini nanti di cek lagi ibu ya karena disini kan yang biru seperti yang nomor dua yang nomor dua itu bapak coba klik nah your connection is never fun tidak bisa ya nanti dipastikan link-linknya itu belum benar ada yang ketiga yang ketiga bisa langsung klik langsung masuk ya yang ketiganya kan alamatnya di universitas medan ya di fakultas ilmu pendidikan oke terima kasih ibu yang sudah mempresentasikan tugasnya oleh ibu siapa tadi ibu Eflina ya ibu Eflina nah terkait yang tugas yang sudah dikerjakan dan dijelaskan atau dipresentasikan oleh ibu Eflina ibu ibu yang lain mohon saran masukannya saran masukannya boleh dari identifikasi masalah rumusan masalah sampai kepada rujukan yang ditemukan silakan ibu untuk berkontribusi ibu ini sepertinya kita hadir semua ya ibu Dewi sudah bergabung ibu eka maupun ibu julianti ibu ikmah silakan ibu yang lain untuk berkontribusi ibu gustin silakan ibu gustin masalah terkait untuk meningkatkan belajar anak atau saya screen supaya sama-sama kita lihat supaya lebih jelas dan tidak mengembang bisa terlihat ini ya terdapat beberapa siswa yang sudah membaca itu apa yang ini ya ya itu kan terdapat beberapa siswa yang keselitan membaca sehingga dia mendapat dirinya kurang dari KKM kalau menurut saya mungkin benar pakai bitbook tapi kalau tambahan saya mungkin tambahan saya pernah mengajarkan kebetulan keponakan saya mengajarkan dengan cara memainkan pakai kartu tapi dengan cara kita membeli beri 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 alat itu terdiri dari saya menurut keponakan saya mencari huruf bak membuat kata tapi katanya itu diserahin atau diberantakin dengan penggalang-penggalang disuruh mencari yang mana bak misalnya mencari itu lagi tempelkan disitu digabungkan jadi anak disuruh baca bak bak dengan tu jadi apa jadinya bak tua nanti dengan itu anak bisa membaca mungkin banyak kata kalau kita acek mungkin kalau menurut saya karena kebetulan saya pernah mengajarkan keponakan seperti itu mungkin itu masukkan dari saya terima kasih silahkan ibu mau di komentari ibu arlina ibu arlina mau di komentari silahkan yang disampaikan oleh ibu kustin tadi halo ibu arlina halo ibu arlina oke mungkin lagi belum stand baik menjelang itu silahkan ibu yang lain memberikan tanggapan kalau dari ibu kustin tadi katakan masalahnya adalah tentang kesulitan membaca maka walaupun di hasil penelitian yang dijadikan studi relevan atau rujukan oleh ibu arlina tadi itu dengan menggunakan media big box tapi ibu kustin punya pengalaman menggunakan kartu kata bergambar sama seperti yang di ajukan oleh ibu arlina di dalam alternatif atau prioritas pemujian masalah sepertinya sama tapi disini kalau kita sama-sama menyemak apa yang diinginkan oleh ibu arlina itu dilengkapi dengan menggunakan metode struktur analisis berarti bagaimana ibu silahkan di dalam kegiatan kegiatan pembelajarannya ya berarti bagian kegiatan inti kegiatan inti itu siswa bergantian memainkan kata itu tadi dengan kata itu diaca-aca bisa juga misalnya contoh ibu punya abjad itu dua set setidaknya jadi nanti saat misalnya dia sama-sama misalnya menemukan huruf dengan kata batu gitu kan nah tapi dengan dua set itu nanti bisa bergantian sekaligus berdua jadi seperti peromaan siapa yang cepat dapat seperti itu itu kan maksudnya ibu Agustin ya nah bagaimana ibu Arlina iya bener ada tanggapan ibu Arlina oke mungkin apa mungkin gangguan sinyal ibu Arlina sambil kita menunggu itu silahkan yang mau memberikan saran masukan setelah ibu Gustin silahkan ibu atau barangkali bisa juga ibu tuliskan di menu chat ya bisa juga silahkan ibu ibu ini bapaknya ada temannya enggak ya selain ibu Gustin ini enggak 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 kelihatan nih apa ada atau tidak orangnya ya saya menambahin sedikit ya ibu Heni ya silahkan ibu Heni untuk ibu Heni kan tadi masalahnya untuk meningkatkan hasil wajar siswa dalam kemampuan wajar ya kalau menurut saya iya pak mungkin sepertinya sangat menarik jadi pertama iya iya jadi mungkin nanti bisa dimasukkan di kegiatan intinya ya jadi setelah kartu kata itu di di setelah kartu kata yang bergambar dibuat nanti kalau mungkin ibu Erlina bisa menjelaskan kepada kita nih bagaimana metode yang digunakan ini metode struktural analitik sintetik ini apakah metode ini lebih asing atau tidak dibandingkan dengan yang diberikan oleh apa ibu bustin tadi gitu kan mungkin supaya mungkin ada teman-teman juga yang baru tahu metode ini baru barangkali bisa dijelaskan ibu Arlina bagaimana apa sintagmatik dari kegiatan pelajaran ini sintagnya seperti apa atau langkah ada ibu Arlina atau ini seperti ibu Arlina kesulitan di jaringan mungkin atau mungkin ibu-ibu yang lain bisa menjelaskan yang dimaksud dengan metode struktur analitik sintetik ini apa oke lanjutkan saja ibu Eni apa yang mau sampaikan tadi ya baik saya lebih ada tambahan ada media karena ini membaca mungkin guru bisa memberikan saran berupa buku dongeng cerita-cerita anak kecil seperti Cinderella atau Rangner Rambut seperti itu kan biasanya anak-anak sudah tahu bagaimana jalan cerita dari Cinderella jadi untuk anak kelas 1 mereka hanya perlu membaca jalan ceritanya tapi mereka sudah tahu apa yang akan terjadi dalam cerita itu sudah tahu bagaimana ending cerita itu misalnya mereka untuk melatih kemampuan mereka membacanya dibiasakan untuk melihat kata-kata katanya itu Pak jadi kalau buku cerita kan lebih menarik perhatian siswa dan bahasanya masih tergolong mudah untuk dipahami seperti itu kalau saran saya seperti itu jadi dalam bentuk cerita terima kasih Ibu Erlina mau ditanggapi Ibu Erlina saran dari Ibu Erlina dalam bentuk cerita Ibu Erlina saya nambahkan dikit Pak Ibu Erlina keluar dari kelas silakan Ibu Gustin nah tadi kan disitu dia menggunakan metode struktural analis sintetik nah kalau saya yang saya cari di Bikul ini pengetiannya itu biasa disimpan dan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca dan memulis permulaan permulaan kata-kata permulaan ini berarti dalam abjad tidak Pak kalau dari kata-katanya membaca dan menulis permulaan prinsip metode disusun berdasarkan landasan psikologi landasan pedagogik dan landasan ilmu bahasa mungkin salah satu yang dibuat dari Ibu Erlina tadi mungkin sudah mendekati ke dalam metode struktural analis sintetik tadi Pak mungkin dari tambahan yang saya bilang tadi dengan menggunakan dengan kalau di kelas mungkin pukul anak-anaknya di kegiatan ini dengan mengadakan permainan games yang seperti tadi dikatakan kita bertukar bisa juga ditunjuk beberapa anak untuk mencari kata-kata itu kita buat bukannya beda-beda siapa yang duluan dapat jadi anak-anak lebih terangsang untuk ikut serta dalam dalam kegiatan permainan tersebut sambil dia mulai pulia nanti aku di rumah malam aku nanti baca baca biar aku maju ke depan kayak disuruh ibu aku mau mungkin itu dapat merangsang minat-anak untuk mau membacanya di rumah mungkin itu menurut saya pak terima kasih terima kasih ibu ustin kalau kita searching juga di internet itu langkah-langkah metode sas ini sas itu kan metode dalam bentuk struktural analitik dan sintetik itu ada beberapa bagian kegiatan atau langkah-langkahnya nah yang pertama itu membaca permulaan tanpa buku kemudian membaca permulaan dengan buku nah itu ada dua macam sepertinya nah yang di dalam kegiatan kegiatan membaca permulaan tanpa buku itu kegiatannya pertama proses struktural itu dalam bentuk gambar-gambar yang membantu kalimat pada kartu kalimat kemudian atau kartu gambar tadi sedikit dihilangkan sehingga yang ada hanyalah kartu kalimat yang terdiri yang terlihat oleh siswa siswa mulai belajar membaca secara struktural kartu kalimat kemudian untuk yang proses analitiknya atau bagian A nya setelah siswa dapat membaca kalimat pada kartu kalimat kemudian pada tahap ini mulai mengurai kalimat menjadi kata kata menjadi suku kata suku kata menjadi huruf melalui tahapan analitik nah kemudian proses yang ketiga kemudian proses sintetiknya ya ini bapak share screen saja supaya kita lihat juga contohnya supaya yang bapak sampaikan ini sama-sama kita ketahui ini contohnya kalau di dalam analitik itu seperti ini contohnya ini sepeda kan ini susunan katanya sementara sintetiknya ini contohnya sehingga dari ini huruf IN IS F DA kemudian disusun menjadi suku kata sehingga dia menjadi kalimat nah sementara kalau membaca permulaan dengan buku disini siswa diberi buku paket sampai kepada guru menguat pembelajaran silakan ibu yang mau memberikan komentar terkait dengan apa yang dilakukan oleh ibu Erlina sambil bapak izin sebentar ke belakang silakan ibu ibu sampai menjawab itu yang lain padu kemana walu walu ini ini Hai aduh lagi jawab di sini ini di record silahkan ini tetap record selamat menikmati 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 halo selamat menikmati selamat menikmati kita juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Nah, kemudian siswa diberi penjelasan, kemudian siswa diberi penjelasan tentang mengenal fungsi dikumpulan angka-angka yang menunjukkan halaman-halaman buku, dan seterusnya. Nah, nanti di dalam kegiatan inilah ibu bisa mengkolaborasikannya ke dalam pakaian permainan atau dongeng seperti yang disampaikan oleh ibu Gustin maupun yang disampaikan oleh ibu Heni tadi. Seperti itu ibu Ahlina. Iya, pak. Pak, saya boleh bertanya enggak, pak? Oh, boleh. Silahkan. Nanti, misalnya pada siklusianya itu, misalnya saya tambahkan menu deskripsi dari kartu-karta tersebut, itu boleh enggak, pak? Kenapa tidak? Jadi enggak hanya maksudnya. Kenapa enggak dari pertama, ibu? Gimana, pak? Kenapa tidak dari pertama saja? Dia kayak gini, kaidannya biasanya itu. Biasanya alternatif yang kita pilih itu, itu sudah menjadi pertimbangan yang kuat. Nah, biasanya kalau terkait dengan bagaimana metode. Iya, lupa-lupa dikantungkan, pak. Nah, nanti dimasukkan saja. Tapi, nanti, enggak apa-apa ya, pak? Ya, enggak apa-apa, nanti diperbaiki saja. Jadi, nanti waktu, biasanya kalau siklus itu kan, siklus satu setelah dilakukan, nanti ada refleksi. Nah, refleksi yang diberikan itu lebih banyak fokus bukan kepada media atau metode atau pola interaksi, tapi yang lebih banyak itu kepada apa yang mau ditingkatkan, karena pengukurannya tetap mengukur apa yang mau ditingkatkan. Tapi kalau misalnya kemampuan membaca, apakah dengan siklus satu, siswa memiliki kemampuan membaca atau tidak, gitu kan? Nanti, ibu, misalnya kalau pada bidang itu nanti bisa lagi nanti pada pertemuan berikut ganti tema, tapi tetap dengan menggunakan bagi yang sama. Karena kalau misalnya temanya sama dengan kata yang sama pada siklus yang berbeda tentu akan pasti meningkat, gitu kan? Karena siswa sudah diberikan pengalaman pada siklus yang pertama. Nah, karena kita itu, apa, di dalam melakukan siklus itu tetap difokuskan untuk mengevaluasi sejauh mana permasalahan tadi. Bukan karena dia itu menggunakan metode apa, bukan karena dia itu menggunakan media apa, atau pola interaksi seperti apa. Kan, tetapi kalau itu terkait dengan kemampuan membaca, ya kemampuan membaca itu yang diukur. Seperti itu, ibu. Jadi, bukan nambah, apa maksud bapak itu, tidak menambah alternatif kegiatan yang dilakukan, akan tetapi bagaimana alternatif yang dari awal kita tetap konsisten, gitu kan? Konsistensi itulah yang nanti akan berdampak kepada kemampuan siswa di dalam membaca. Nah, seperti itu biasanya kaedah-kaedah di dalam melakukan PTK, yang nanti kita buat menjadi laporan PKP. Seperti itu, ibu. Iya, pak. Iya, pak. Sama-sama, pak. Sama-sama. Bagaimana, ibu-ibu yang lain? Ada lagi sarana masukan terkait dengan apa yang sudah disajikan oleh ibu Harlina tadi? Silakan. Ada, ibu-ibu? Ini suara ibu Fauziana, belum ada pagi ini. Suara dari ibu Pebrina, belum ada. Ibu Petria. Ibu Ika, apalagi ibu Yulianti, suaranya belum kedengaran, ya. Ibu Ikmah, ibu Dewi Kartika, dan ibu Eka Pertiwi. Adakah yang mau disampaikan terkaitnya penyajian yang disampaikan oleh ibu Erlina tadi? Silakan, ibu-ibu. Ya, barangkali bisa saja pada kegiatan pendahuluan, kalau tadi kita lebih banyak kepada kegiatan inti, atau mungkin masukannya pada kegiatan penutup, atau misalnya, karena alternatif kegiatan ini apakah dari segi penilaiannya, atau evaluasi yang dilakukan terkaitnya siklusnya, atau seperti apa. Mungkin, ibu-ibu bisa memberikan sarana masukan. Silakan, ibu-ibu. Ada. Cukup. Nah, ibu-ibu. Halo, Pak. Ya, gimana? Silakan. Ibu Ika, ya. Silakan, ibu Ika. Ya, Pak. Saya ingin tahu, Pak, dari masalah yang disampaikan ibu Erlina, cara dia menilai, penilai yang akan diambil itu seperti apa. Dari segi, apa dari segi dia membaca saja, sehingga dapat persentasenya, peningkatan persentase yang diinginkan. Gitu saja, Pak. Oh, ya. Pertanyaan, ya. Ya, silakan, ibu Erlina, untuk ditanggapi. Mungkin, Bapak izin saya screen, supaya kita sama-sama bisa lihat dokumen dari ibu Erlina. Bentar. Dari penilaian, ini belum dijelaskan oleh ibu Erlina, tapi bisa ditampilkan ini, ibu. Ibu Ika. Penilaian yang dilakukan oleh ibu Erlina, ada penilaian sikap, berupa lembar observasi, ada penilaian pengetahuan dalam bentuk tes, kemudian keterambilan untuk kerja. Nah, untuk sikap itu sendiri, ya, kalau dilihat di sini, sikap yang dimunculkan oleh siswa ketika melakukan proses pembelajaran. Nah, tapi di sini, dalam bentuk catatan perilaku, ya, kemudian butir sikap. Nah, sementara itu, di dalam pengetahuan dan keterampilan, ini sekaligus, maksudnya, penilaian dan panduan konversi nilai, ya, sebagai contoh, aspek kriteria kemampuan siswa di dalam membaca kosa kata pada kartu gambar. Nah, kriteria yang pertama, kalau mereka, apa, siswa itu mampu membaca secara keseluruhan kosa kata. Kemudian berikutnya, kalau itu diberi nilai 4, ya, kalau seandainya setengah atau lebih, bagian apa, atau lebih, setengah atau lebih dari bagian dari kosa kata. Nah, maka itu nilai-nilai dengan skor 3, ya, sementara untuk skor 2, itu kurang dari setengah. Nah, skor, apa, skor 1 itu belum mampu membaca kosa kata. Nah, seperti itu informasinya yang ada di sini, Ibu Ika, ya. Begitu juga pada aspek yang lain, pemahaman isi tag, ya, kalau di... Ini, Bapak. Ambilkan dulu layout-nya. Bapak, Bapak, terpisah. Nah, untuk skor 4, mampu menjawab semua pertanyaan, ini pengetahuan, Bapak, tapi tidak ada soalnya di sini, ya. Kemudian, mampu menjawab setengah, dan kemudian kurang dari setengah, kemudian di sini belum mampu. Nah, bagaimana, Ibu Ika, dari yang ditampilkan ini, apakah ada sarana masukan, Ibu? Iya, Pak, iya, Pak. Iya. Silahkan, Ibu. Itu teknik skoran-skoran. Saran masukannya seperti apa? Pak, saya, Pak. Ibu Gustin, ya, silahkan. Iya, iya. Mungkin bisa dicantumkan. Di situ, teknik skoran-skoran itu, Pak. Yang pas di penilaian itu kan ada tuh, nilai 4, 3, 2, 1, mungkin di situ ditambahkan dengan teknik skoran itu, Pak. Cara menghitung skornya itu, Pak. Misalnya, misalnya 4 itu nilainya 100, ya, kalau 3 berarti masing-masing skor itu 25, jadi kalau 3 berarti 75, ya, kalau 2 berarti 50, gitu ya, atau 1 itu. Mungkin ada rungusnya itu, Pak, biasanya itu, misalnya kayak 4 ditambah sekian, dibagi sekian, kali 100 persen, gitu ya, Pak. Oke, sesuai dengan jumlah skornya, ya. Karena ini kan, karena ada beberapa aspek. Jadi, tahu berapa nilai anak, misalnya 7,8, nanti berapa, gitu kan, ada, gitu nanti itu. Kalau kita lihat, kalau misalnya aspeknya cuma 2, berarti nilai maksimal itu kan 8, 8, ya, dibagi 8, ya, dikali 100, biasa seperti itu. Oke, itu saran dari Ibu Gustin, untuk Ibu Harlina, bahwa penting kita mencantumkan teknik skorannya. Ya, ya, kalau pedoman memberikan skor sudah ada, cuma teknik penghitungannya belum ada. Bagaimana Ibu Harlina, mau ditanggapi? Halo, Ibu Harlina. Ibu Harlina, ya, mungkin gangguan sinyal juga, suara mungkin tidak bisa terlengar dengan baik. Oke, ada lagi, Ibu-Ibu yang lain, yang mau disampaikan terkait dengan yang dikerjakan oleh Ibu Harlina. Cukup? Cukup, Pak. Cukup, ya. Oke, kalau cukup, Bapak akan menjelaskan sedikit, walaupun tadi kita sudah di awal pengantar, sudah Bapak sampaikan. Tadi memang sengaja lebih dahulu disampaikan, supaya nanti tidak terburu dengan waktu yang habis, ya. Nah, terkait dengan apa yang akan kita lakukan pada aktivitas di dalam pembelajar, apa, aktivitas mandiri. Setelah web 3 ini, perlu Bapak-Ibu ketahui, ada beberapa hal. Ya, kita coba share screen, share screen, apa, materi yang ada di, yang ada di LMS, ya. Mungkin sambil Bapak share screen, nanti Ibu-Ibu boleh mendiskusikannya, mungkin ada yang perlu ditanyakan, apa, seperti apa. Nah, ini materi yang inisiasi yang ketiga, yang ada di LMS, yang sudah disiapkan oleh webti kita. Pertama, tentang perencanaan dan pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Nah, di sini, di dalam perencanaannya itu, refleksi terhadap identifikasi masalah, ya. Analisi yang sudah kita lakukan, sehingga kita bisa merumuskan, apa, merumuskan masalah yang akan kita teliti. Dengan beberapa kriteria yang sudah disampaikan tadi. Pertama, menyebutkan apa yang mau ditingkatkan, kemudian subjek yang diteliti, dan seterusnya. Nah, dari itu nanti baru dikembangkan apa yang menjadi alternatif tindakan yang dilakukan, seperti yang dicontohkan oleh Ibu-Ibu Erlina tadi, ya. Menggunakan kartu kata bergambar, ya. Kemudian, menggunakan metode struktural analitik, apa, SAS, ya. Pendekannya SAS, ya. Nah, kemudian, membuat rancangan perbaikannya seperti apa? Seperti RPP, ya, RPP yang harus kita lakukan. Nah, yang berikutnya adalah mempersiapkan instrumen kemumpulan data. Nah, cuman, di sini ada garis putus-putus. Mengembangkan alternatif ini harus mengacu kepada teori, pendapat pakar, referensi, ataupun apa, menjadi yang Bapak sampaikan, ya. Selaku tutor. Itu juga bisa dijadikan sebuah acuan, ya. Di dalam memilih alternatif tindakan. Nah, terkait dengan mempersiapkan instrumen, kemarin Bapak sudah melakukan, apa, mengirim video contohnya. Jadi, terkait dengan hal ini, adakah yang perlu Ibu-Ibu diskusikan, atau seperti apa? Kalau ada, boleh kita diskusikan, Ibu-Ibu, terkait dengan pengumuman instrumen. Ada? Ya, Pak. Silakan, Ibu. Ya. Ya. Saya lihat di video yang Bapak share kemarin, itu ada tentang rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini, untuk membuat ini, ya, Pak, ya. obsesifasi bawahnya, dan limitasi. Apa perlu, berapa, efektifnya, Pak, rumusan masalah yang akan kita bikin, gitu. Sehingga kita dapat, melakukan, atau menghukulkan, apa, metode penelitiannya, gitu. Kalau kita lihat dari, beberapa contoh, ya. di dalam buku PTK, ya. Nah, ya, buku PTK, ya. Coba kita cek di dalam buku PTK. Ini buku PTK, ya. Buku PTK ini di modul berapa, ya. Langkah-langkah penelitian, merancang penelitian tindakan kelas, langkah perencanaan. Jadi, coba, ibu-ibu, buka lagi, apa, modul PTK-nya. Kalau nggak salah, Bapak, di dalam modul PTK itu ada, itu. Bagaimana cara kita, merumuskan, rumusan masalah, ya. Nah, yang lebih fleksibel, ibu-ibu, ya, buatlah rumusan masalah itu cukup satu. Kenapa satu saja? Supaya nanti kita juga mudah menyimpulkan. Nah, seperti contoh tadi, yang ditampilkan oleh, ibu Arlina, ya. Mana ibu Arlina tadi, rumusan masalahnya yang mana? Apakah penggunaan media kartu kata bergambar, dengan menggunakan metode struktural analisis sintetik, dapat meningkatkan keterlalaman baca pada siswa kelas 2 SD, IT Barul Ulum? Nah, jadi, satu saja. Karena nanti, kita ingin mengatakan, pada akhirnya nanti, muaranya, apakah itu, apa, dengan menggunakan kartu kata bergambar, kemudian menggunakan metode struktural analisis sintetik itu, sehingga, siswa memiliki keterampilan membaca. Nah, tentu keterampilan membaca itu, bisa melalui, apa, melalui observasi yang kita lakukan, bisa melalui wawancara, bisa juga dari dokumen penilaian. Nah, kemudian juga termasuk, apa, angket yang kita gunakan. Nah, tentu di dalam hal ini, bagaimana kita mengintegrasikan dari berbagai metode pengumpulan data itu, jadi, metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada, pada PTK ini kan, diantaranya, pertama ada observasi, ya, kemudian ada wawancara, ada dokumentasi, ada angket, itu pada umumnya yang digunakan di dalam PTK. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu nanti, dipisahkan dari setiap, apa, dari setiap, eh, setiap instrumen itu, ya, ya, mulai dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket, itu dipisah-pisahkan. dan nanti, coba dianalisa, kalau seandainya diobservasi, apa yang mau dicapai dalam melakukan observasi itu. Kemudian, kalau wawancara, apa yang mau dicapai, gitu kan, begitu juga dengan dokumentasi dan angket. Nah, maka dari itu nanti, sebagai contoh, misalnya, observasi. Nah, observasi itu, makanya tadi, kita lebih menyeronkan, ya, itu dalam bentuk video, video itu juga nanti, kan, bisa Ibu analisa, Ibu amati kembali, bagaimana, reaksi-reaksi yang dilakukan oleh, siswa, atau peserta didi, yang mengikuti proses pembelajaran itu. Nah, terkait dengan, apa itu, salah satu contoh di dalam observasi, ya. Terkait dengan wawancara, untuk wawancara itu sendiri, nanti, Ibu perlu mengetahui lebih dalam, bagaimana, yang dirasakan oleh, siswa. Karena, tentu di dalam hal ini, wawancara itu ditujukan kepada siswa. Nah, maka yang ditanyakan, misalnya, contoh, apakah dengan, media tadi, media kartu gambar, kartu bergambar, apakah kartu itu, jelas, gitu kan. Nah, tentu, ada penilaian oleh siswa. Kalau perlu, misalnya, kalau dia punya saran, ya terima saran juga, gitu kan. Terkait dengan, apa, media yang kita gunakan. Nah, begitu juga, misalnya, di wawancara itu, kita bisa juga, menanyakan kepada siswa, apakah dengan sistem, misalnya, usulan dari, Ibu Gustin tadi, gitu kan. bahwa, untuk mengenalkan, apa, meningkatkan kemampuan membaca, siswa itu, dengan, apa, melakukan game, atau permainan. Kalau saran Bapak tadi, misalnya, punya, apa, abjad, alfabet itu, ada, dua set, nanti bisa sekaligus, gitu kan, dibuat dalam permainan. Nah, di dalam kelas, secara bergantian. Nah, itu juga bisa ditanyakan, kepada siswa, bagaimana, apa, tingkat, apa, kemudahan, siswa itu, melakukan permainan itu, gitu kan. Kemudian, apakah, dari proses itu, bagaimana, yang dia lakukan. itu kan bisa didalami, gitu kan. Nah, terkait dengan, proses itu sendiri. Nah, sementara untuk dokumen, dokumen itu, bisa dalam, untuk hasil tes, gitu kan. Hasil tes yang digunakan itu, ibu-ibu kumpulkan, apakah itu dari, tes sikap, tes pengetahuan, maupun tes kelampilan. Nah, tes-tes itulah nanti, yang menjadi acuan. itu sebagai contoh. Sementara untuk angket, angket itu, Bapak ingin sampaikan, pada kesempatan itu, lebih identik, dengan interaksi, sesuai dengan urutan, kegiatan inti, di dalam pembelajaran. Tapi, di dalam itu, juga mulai dari, kegiatan pendahuluan, sampai pada kegiatan penutup. Jadi, mulai dari, misalnya, pendahuluan, apakah ini dilakukan, ini dilakukan, dilakukan atau tidak, iya atau tidak, gitu kan. Nah, itu. Nah, itu yang menjadi perhatian, ibu-ibu, ya, di dalam mengembangkan, instrumen. Walaupun, di dalam video pendek, yang Bapak share, di grup kita, itu sebagai salah satu contohnya. Nah, tapi kalau mau, diriskusikan lebih lanjut, juga boleh. Selagi, ada kesempatan, mungkin, ya, di luar, kegiatan tuwet kita nanti, bisa, melalui, kegiatan, diskusi, yang ada di LMS, juga tidak apa-apa. Nah, seperti itu, ibu. Apakah bisa dipahami, ibu? Ya, terima kasih banyak, pak, jelasannya. Oke, ibu-ibu. Ada lagi, silahkan. Kita punya waktu, satu lagi, pak. Ya, gimana? Saya, saya penasaran, pak, jika dalam, buah siklus, misalnya, dari, tadi, ada lima siswa yang, belum, ini, belum bisa membaca, belum bisa membaca, dalam, dua siklus itu, misalnya, tinggal, dua orang lagi, yang belum, maksimal membaca, atau, kurang bisa, itu, itu, bisa di, stopkan, atau, dilanjutkan siklus 3. Nah, itu tergantung dari jumlah, jumlah keseluruhannya, berapa, gitu kan. Jadi, kalau jumlah, seluruhannya, seada 10, ya, Pak, berarti, sudah 80%, ya. Kalau kemampuan, berarti, nanti, disesuaikan juga, dengan KKM. Nah, maka, kalau misalnya, KKM sudah terpenuhi, karena masalahnya, tadi kan, pertama, nilai KKM, masih, apa, nilai yang diperoleh, sesuai di bawah KKM, rata-ratanya. Tapi, kalau rata-ratanya, sudah di atas KKM, ini, menandakan bahwa, hasil PTKM yang kita lakukan itu, sudah berhasil, gitu kan. Tapi, tidak cukup dari sebatas itu, nanti kita lihat, tinjau lagi dari, dari segi yang lain, seperti, misalnya, kemampuan siswa itu sendiri, gitu kan. Kadang-kadang, instrumen yang kita gunakan, di dalam melakukan penilaian itu, tidak serta-merta, secara lengkap, ya. Apa yang ingin kita ukur. Nah, bisa saja misalnya, nilainya sudah bagus, tapi misalnya, tidak lancar, gitu kan. Nah, tentu itu menjadi pertimbangan, pertimbangan juga, kita di saat, kita setelah menggunakan, apa, melakukan siklus satu, ataupun menggunakan, apa, melakukan siklus dua. Nah, tentu dari itu nanti, dilihat lagi, apa yang bisa kita refleksi, terhadap, kegiatan siklus itu. Nah, jika pertimbangannya, ibu-ibu bilang, oh, ini belum, Pak, ini perlu ditingkatkan lagi, maka dilakukan lagi. Seperti itu, ibu. Baik, Pak, baik, Pak, banyak penjelasannya. Sama-sama. Oke, ibu-ibu, kita dibatasi waktu, pas sekarang, jam 10.00, ya. Nah, seperti biasa, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, ya, mohon dihidupkan kameranya, tapi, Pak, menulis, enggak, kedengaran suara, ibu, Kauziana, hari ini, ada apa, gitu kan, apalagi, jurus, apa, membisu, atau apa, gitu. Ya, ibu, Pak, Riana juga, enggak, kedengaran suaranya, ibu, Fitriah biasanya, agak, vokalis kok, kali ini, apa, memang, paham, atau gimana, gitu kan, ya. Oke, tapi, enggak apa-apa, nanti, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, melalui, ya, grup, ya. Oke, Bapak, Ibu, bagi yang sudah, mengaktifkan kamera, Bapak ucapkan terima kasih, dan selamat beraktifitas kembali. Sekian, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Oke, Bapak izin, live, ya, dari kelasnya. Ya. live, live. selamat menikmati